Intro Selamat sore Sobat Visip, apa kabar semua? Selamat datang kembali di program Visip on This Week. Saya Armida Orva akan menemani Sobat Visip dalam Visip on This Week seputar mahasiswa edisi 27 April 2024. Aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman untuk menuntut penurunan uang kuliah tunggal atau UKT. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT secara melejit dan tiba-tiba menimbulkan banyak kontroversi. Tak tinggal diam mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman gelar aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat. Halo Sobat Visip, pada hari ini, Jumat 26 April 2024, tengah berlangsung audiensi dan aksi unjuk rasa di depan kantor gedung rektorat. Audiensi dan aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk responsi terhadap regulasi kenaikan uang kuliah tunggal yang dinilai semena-mena kepada mahasiswa baru 2024. Kenaikan UKT ini terjadi tanpa adanya pemberitahuan kepada mahasiswa baru secara terperinci. Selain itu, kurangnya keterlibatan mahasiswa dan transparansi menjadikan banyaknya keluhan mahasiswa baru akan UKT yang melejit. Berikut liputannya. Audiensi dan aksi unjuk rasa telah digilar oleh Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dan awak media di depan gedung rektorat Universitas Jenderal Sudirman. Audiensi dan aksi ini bertajuk unsud problematik turunkan UKT unsud. Rektor dan nilai semena-mena terhadap kenaikan uang kuliah tunggal karena tidak melibatkan mahasiswa dalam membuat dan menetapkan regulasi kenaikan UKT secara transparan. Ini merupakan suatu bentuk protes keras dari mahasiswa. Tajuk yang dibawa merupakan sebuah gambaran atau protes mahasiswa akan beberapa isu mengenai sistem pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan beberapa isu lainnya. Seperti penyesuaian UKT dan keringanan UKT sebesar 50% pada mahasiswa akhir. Ada pun terdapat mahasiswa baru 2024 yang juga mengikuti audiensi dan aksi unjuk rasa 2024 yang tengah terjadi. Perkenalkan nama saya Arina dari Camaba Unsud 2024. Sanghaban dan respons saya sih lebih kekaget aja soalnya di awal dikasih modulnya itu belum segitu tarif UKT-nya. Cuma tiba-tiba pas lagi melakukan pendaftaran harga itu tarif UKT-nya langsung berubah. Terlalu kurang diinfoin di awalnya gitu kak. Harapannya sih bisa dikembaliin ke modul yang di-share di awal karena itu sebagai bentuk pertanggung jawaban udah di-share tapi ternyata infonya berubah gitu kak. Para audiensi dan aksi kali ini Wakil Rektor 3 turut hadir mendengarkan dan berusaha memberikan penjelasan mengenai meningkatnya nominal UKT tersebut. Namun, Masa menuntut kehadiran Rektor secara langsung agar memberikan jawaban dan mencabut surat ketetapan keneikan UKT secara tegas. Kenalkan nama aku Bagus Hadi Kusuma selaku mahasiswa yang ikut demo turunkan UKT hari ini. Jawaban Rektorat nggak akan memenuhi kepuasan kita menjawab kebutuhan kita. Kenapa? Karena pasti mereka akan mengkambing hitamkan melepaskan masalah ini kepada kemendikbud gitu. Mereka menganggap bahwa surat keputusan ini berangkat dari kementerian dan lain sebagainya. Jadi harapanku adalah jangan sampai mahasiswa baru datang ke unsut dengan fasilitas yang seperti ini ya teman-teman semua tapi akhirnya dibebankan atau diberatkan dengan UKT yang sangat-sangat elit atau sangat-sangat melangit. Akhirnya setelah negosiasi yang panjang dan alot Rektor berhasil keluar menemui masa yang berkumpul di depan gedung Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Penjelasan Rektor dinilai tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi masa. Masa meminta agar diskusi tetap dilanjutkan secara intensif. Maka Rektor pun memberikan kesempatan untuk diskusi lebih lanjut di ruang tertutup. Selamat sore teman-teman perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Bayaki Biasa dipanggil Hafiz Saya disini selaku Menteri Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mbahasua Universitas Jenderal Sudirman tahun 2024. Dalam upaya kita untuk menyikapi dari kebijakan kenaikan UKT untuk mahasiswa baru kebijakan mengenai penyesuaian UKT dan keringanan UKT 50% serta ketidaktransparansian kebijakan yang dilakukan oleh Rektorat membuat kami semakin memperbarui tajuk kita. Uncut problematik merupakan sebuah kontinuitas daripada gerakan kita. Ada pun capaian terutama daripada kebijakan ini setidaknya ada empat. Yang pertama adalah tentang bagaimana kebijakan Rektor untuk mencabut peraturan mengenai kenaikan UKT. Kemudian tuntutan kami yang kedua adalah tentang bagaimana kebijakan penyesuaian UKT itu harus bisa dilakukan setara terus menerus. Kemudian tuntutan kita yang ketiga adalah mengenai tentang keringanan UKT 50%. Kemudian tuntutan kita yang keempat adalah tentang bagaimana kampus memasifkan informasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Calon mahasiswa baru akan menceritakan bahwa mahasiswa baru. Regulasi kenaikan UKT tersebut sejatinya tidak memiliki bukti konkret andil dari pemerintah. Maka mahasiswa merasa bahwa regulasi ini kontradiktif dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada ayat 1 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sobat Fisip, situasi audiensi dan aksi unjuk rasa saat ini terpantau ricoh disebabkan para mahasiswa pendemo sempat tidak diperbolehkan masuk bertemu rektor. Namun, situasi akhirnya kembali meredah setelah negosiasi dan akhirnya diperbolehkan masuk. Selain itu, tak hanya diwarnai oleh para mahasiswa pendemo dari unsud, tetapi hadir juga para mahasiswa baru unsud 2024 yang terkena dampak kenaikan uang kuliah tunggal. Rektor yang telah menjelaskan regulasi kenaikan UKT telah disesuaikan dengan aturan BKT atau biaya kuliah tunggal yang baru ditetapkan pada 2024 ini dianggap belum mampu menjawab keluhan mahasiswa. BKT sendiri merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa pada satu semester di program studi perguruan tinggi negeri. Oke, nama aku Liatriana, aku dari Keperawatan Internasional, mungkin di sini mengatasnamakan teman-teman lingkar ADKESMA, tapi kalau aku sendiri, aku dari Kementerian ADKESMA BEMUUSUD 2024. Kita langsung sepakat, kita langsung minta konkretnya hari Senin tanggal 29 jam 12, kita minta jawabannya, tapi itu bentuk jawabannya adalah sudah dicabut. Setelah ini kita minta transparansi terkait perhitungan. Perhitungan UKT bagaimana sistemnya, kita langsung coba narasikan di Batir atau mungkin teman-teman lingkar ADKESMA juga supaya ngasih konkretnya nih. Dan tuntutan kita pasti konkret, kita minta untuk dicabut. Senin kalau misalnya memang tidak ada putusannya jam 12 tank, kita akan membawa masa yang lebih banyak. Audiensi dan aksi unjuk rasa yang telah terlaksana belum menghasilkan respon yang memuaskan dari rektor. Mahasiswa menganggap rektor tidak memberikan jawaban yang diinginkan. Oleh sebab itu, tuntutan yang dilaksanakan belum mencapai titik terang dan menghasilkan kekecewaan bagi para mahasiswa pendemo dan mahasiswa baru. Untuk itu, akan diadakan aksi lanjutan dari mahasiswa pendemo pada hari Senin tanggal 29 April 2024. Rony melaporkan untuk FISIP on this week. Itu dia kondisi audiensi dan aksi unjuk rasa kenaikan uang kuliah tunggal. Semoga dengan adanya tuntutan dari mahasiswa membuat pihak rektorat meninjau kembali peraturan rektor yang telah ditetapkan. Baik Sobat FISIP, tayangan tadi sekaligus mengakhiri FISIP on this week seputar mahasiswa edisi 27 April 2024. Jangan lupa untuk follow instagram kami di atfisiptv.unsud, subscribe akun youtube channel kami di FISIP TV Unsud, dan kunjungi juga website kami di tv.fisip.unsud.ac.id. Saya Armida Orva, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore Sobat FISIP, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!